Halo, selamat datang di channelku Terima kasih telah menonton Tapi kali ini aku akan membahas Satu orang artis Artis ini sudah sangat viral karena Hasil upload videonya dan operasi pasirnya Membuat orang jadi heran Dan aku juga bingung Kenapa dia percaya diri sekali Dengan hasil operasinya yang seperti itu Tapi aku salut dengan dia Percaya dirinya sangat tinggi That's number one Kalau kau tidak percaya diri, kau tidak akan sukses Oke, kita akan membahas tentang Ivan Gunawan Kalian pasti tahu Ivan Gunawan Aku tidak terlalu mengikuti artis Yang aku tahu Ivan Gunawan ini ada seorang artis Dan seorang fashion designer That's all I know Itu saja yang aku tahu, aku bahkan tidak pernah menonton TV lagi TV suck Oke, kalau kalian main TikTok pasti sering melihat Artis-artis upload video kan Nah, salah satunya Ivan Gunawan ini Kalau kalian follow dia atau memang tidak sengaja Terlihat di FVP kalian, kalian juga pasti heran kan Melihat videonya Ivan Gunawan itu Wow, menurutku dia itu orang yang sangat hebat Karena dia percaya diri dengan wajahnya yang sekarang ini Karena dia tidak bohong dan tidak bunafik Kalau dia memang mengaku operasi plastik Dan aku melihatnya begini Selama operasi plastik itu hasilnya bagus Aku tidak akan menjudge Tapi kalau hasilnya seperti itu Bukan hanya aku yang menjudge Tapi orang lain di seluruh dunia pun menjudge Dan akan berkomentar sesuka hati mereka Tidak hanya memuji Bahkan banyak sekali yang Malah menyindir Ivan Gunawan ini Sebagai artis yang telah menggunakan operasi plastik Karena menurutku sebagai netizen Menurutku hasil operasi plastiknya itu Tidak natural dan Aneh Kalian pasti pernah wampir kan ke akunnya dia Ngecek videonya Kemudian kalian lihat kolom komentarnya Kalau komentarnya itu aneh-aneh Banyak sekali yang mencibir dia Menyindir dia Kalian bisa lihat sendiri di tiktoknya dia Di akun instagramnya dia Kalau dia mengupload sesuatu Saat dia menunjukkan wajahnya Pasti banyak sekali netizen yang menyindir dia ini Kalian bisa lihat sendiri komentarnya Komentarnya itu Bisa membuat kalian tertawa terbahak-bahak Termasuk aku sendiri Aku juga senang melihat komentar-komentar kalian Kalian memang luar biasa Hahaha Event Ground ini Banyak sekali yang Mungkin tidak suka Karena hasil operasi mukanya itu Tapi Ada juga Fans yang Tetap membela dia Bahkan Tetap memuji dia Cakep Ganteng Dan Aku tidak tahu apa Yang ada di dalam pikiran mereka Kenapa Fans mereka ini Seolah-olah Menganggap Wajahnya Event Ground itu Baik-baik saja Malah Ada yang sampai bilang Tambah ganteng Tambah Cakep Begini Aku disini bukan bermaksud untuk bodyshaming Menghina pesis seseorang Menghina hasil operasi plastik seseorang Aku disini ingin menyelamatkan seseorang Yaitu Ivan Gudawan Karena menurutku Operasinya Dia itu sudah terlalu berlebihan Kalian juga sebagai fans yang pintar Fansnya dia yang sejati Tunjukkan pada dia Kalian jangan hanya memujinya Kalau kalian membunyanya terus Dia akan Besar kepala Dan akan terus Melakukan operasi plastik Karena dia menurutku sudah kecanduan Dan dia akan terus melakukannya sampai dia Karena menurutku Tidak ada manusia yang merasa puas Kalau dia sudah kecanduan Dia akan terus melakukannya sampai Ya Aku peduli dengan dia Aku khawatir dengan dia Jangan sampai Dia akan menjadi menyesal nantinya Aku bukan seseorang yang ahli dalam operasi plastik Aku bukan dokter Tapi aku sebagai netizen Memperhatikan Wajahnya dia Aku tidak tahu wajahnya dia yang dulu Karena aku Tidak terlalu menggukuti artis Aku melihat Dari mataku sendiri Yang dia operasi plastik itu Mungkin bagian hidung Kemudian bagian bibir Kemudian bagian dagu Kalian bisa lihat hidungnya sendiri Agak bengkok Dan Tidak terlihat natural Kemudian kita pindah ke bibir Girl Please stop girl Please stop injecting your lips Please berhenti Kalian bisa lihat sendiri kan bibirnya It's too big It's too big bro It's too big Dan kemudian dagunya Aku tidak tahu Soal operasi di bagian dagunya itu Mungkin dia sedot lemak Atau filler Atau operasi rahang Aku tidak tahu Tapi dagunya terlihat seperti I don't know Aku tidak bisa mengatakan apa-apa I'm sorry Kalau untuk soal makeup Aku tidak akan menjudge Karena Mungkin dia pria yang suka Pake makeup Tapi Alisnya It's too big bro It's too big as fuck Aku Dibasarkan dari keluarga yang Menjunjung tinggi agama Dan dalam agamaku Mengajarkan Bahwa kita harus bersyukur Apa yang diberikan pada Tuhan Termasuk Wajah dan badan kita ini Kalau misalkan Aku mendapatkan kecelakaan hidung Hidungku patah Aku operasi plastik Itu tidak apa-apa Kecuali Aku merasa hidungku kurang Kemudian aku Pergi ke dokter operasi plastik Untuk Memperbagus hidungku Menurutku Itu sudah melanggar Agama Karena aku Menjunjung tinggi agamaku Tapi Aku tidak menjudge kalian Itu uang-uang kalian Itu jerih payah kalian Untuk soal dosa Mengubah ciptaan Tuhan Itu adalah tanggung jawab Kalian sendiri Aku tidak menjudge kalian Kalau kalian operasi plastik Silahkan Tapi Ingat satu hal Kalau kalian ingin operasi plastik Lakukan Penelitian Dimana kalian ingin operasi plastik Dan Jangan sampai kalian operasi plastik itu Berlebihan Karena Wajah kalian akan Ya Mungkin Tidak natural Kemudian Kalian akan dihina banyak orang Dan Suatu saat kalian pasti akan menyesal Karena Kalau kalian lihat Dan baca Di internet Banyak sekali orang yang merasa menyesal Setelah mengakukan operasi plastik Dan itu adalah fakta Karena aku juga bingung dengan artis-artis ini Mereka Punya banyak uang Mereka kaya Ada yang menghabiskan uang mereka dengan Membeli barang mewah Rumah mewah Mobil mewah Dan ada juga orang yang melakukan operasi plastik secara besar-besaran Contohnya seperti Ivan Gunawan ini Dan aku yakin Dia pasti akan tetap terus melanjutkan operasi plastik Karena dia sudah kecanduan dan Merasa belum puas Apalagi Masalah hidungnya itu Menurutku hidungnya itu Operasinya Fail Gagal Begini Kalau aku persi plastik hidung Dan hasilnya seperti Fan Gunawan ini Kalau aku jadi dia Aku akan tutup dokternya itu Kenapa hasilnya saja seperti ini Kenapa hasilnya seperti ini Kenapa hasilnya seperti itu Dokter Aku bayar mahal-mahal Dan hasilnya seperti ini I'm gonna sue you Real Kenapa dia tidak bertanya pada Lucinta Luna Operasi dimana Karena hasil operasi Lucinta Luna itu sangat bagus menurutku Ivan Gunawan bisa bertanya pada Lucinta Luna Dimana dia operasi Jadi supaya bisa memperbaiki kegagalan operasi plastiknya Ivan Gunawan ini kan Hasil operasi Lucinta Luna yang berkali-kali operasi plastik Dan hasilnya menurutku tidak ada yang gagal Bagus semua Aku rasa Ivan Gunawan bisa bertanya pada Lucinta Luna ini Jadi wajahnya bisa Setidaknya bisa Enak dilihat seperti itu Ya kan Kenapa orang melakukan operasi plastik Mungkin Mereka tidak percaya diri dengan salah satu bagian tubuhnya Atau dia juga bergaul dengan Orang sekitar yang suka melakukan operasi plastik Nah salah satu contohnya juga ini Ivan Gunawan kan Circle nya dia memang seperti itu Menilai penampilan seseorang Mungkin ada beberapa orang yang menjudge juga Kenapa hidungnya seperti itu Dan aku harap Orang terdekat dia ada yang memberikan dia teguran Supaya untuk berhenti melakukan operasi plastik Dan sebelum aku menutup video ini Aku ingin memberitahu kalian sesuatu yang penting Jika kalian ingin operasi plastik hidung Kalian harus benar-benar memilih klinik atau rumah sakit yang tepat Karena apa? Kalian tidak mungkin kan Ingin hasil operasi plastik hidung kalian gagal Apalagi hidung itu kan Teretak di tengah wajah Jadi kalau kalian operasi plastik hidung Wajah kalian itu seluruhnya akan terlihat berbeda Jadi kalian harus bisa memilih klinik atau rumah sakit yang tepat Kalau kalian ingin melakukan operasi plastik itu Jangan sampai kalian gagal seperti Yaris artis itu atau teman-teman kalian yang sudah melakukan operasi plastik itu Apalagi Even the best doctor can make failed nose job Bahkan dokter yang terbaik sekalipun di seluruh dunia ini Bisa melakukan gagalan dalam operasi hidung ini Jadi please be careful Oke Jadi kalian fans Ivan Gunawan Kalian bisa caci maki aku bully sepuasnya Aku tidak peduli Dan aku peduli dengan dia I'm worried about him Karena menurutku operasi plastiknya itu sudah terlalu berlebihan Kalian bisa lihat sendiri kan Tampangnya sekarang seperti itu Aku harap dia berhenti Oke aku rasa cukup sampai disini dulu guys Terima kasih sudah menonton video aku Dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan follow social media aku Dan jangan lupa cek link di bawah Link mercedes ku Aku juga menjual berbagai macam Passion Mulai dari Kaos, jaket, topi, tas dan lain-lain Thanks for shopping I'll see you guys in the next video Thanks for watching I'll love you guys and Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax